Dan juga pada awalnya, DSP yang masuk ke dalam jajaran Big 2 dan juga Big 3 agensi terbesar di Korea Starship Entertainment itu menempati peringkat pertama loh Nah gimana sih kabarnya hari ini? Bebek aja dong ya Dan bagaimana semua yang lagi dalam kondisi, gak bebek aja, keep fighting guys, don't give up Nah jinggu untuk hari ini kita akan membahas tentang apa sih yang sebenarnya terjadi dengan DSP Media Dan kita juga akan membahas tentang Starship Entertainment Yang mana perlakuan dari Starship itu dianggap tidak adil But wait, tangan dulu sebelum kita membahas tentang hal itu bersama-sama Pastikan dulu untuk tekan tombol subscribe, punya loncengnya Serta jangan lupa juga nih buat like, komen, dan share kepada teman-teman yang lain Dan berikut adalah pembahasan selengkapnya Nah jinggu untuk topik pertama kita akan mulai dulu membahas tentang DSP Media Jadi seperti yang lain tau bahwa DSP Media itu dulunya masuk dalam jajaran Big 3 agensi terbesar di Korea Tapi pada akhirnya mereka itu tersingkir, digantikan oleh YG Entertainment Dan sekarang DSP Media itu makin turun dan juga turun Tentu ini juga membuat kita bertanya-tanya Apa yang menyebab DSP Media itu mengalami kemunduran Sampai semundur seperti yang sekarang ini Untuk informasi saja, DSP adalah salah satu perusahaan hiburan pertama yang beralih ke industri idol Yang sedang berkembang pada masa itu Sehingga cukup berpengaruh dalam membentuk genre K-pop seperti yang kita kenal sekarang DSP juga awalnya punya nama The Song Enterprise Pertama kali digantikan sebagai perusahaan hiburan pada tahun 1991 Sebagai DSP Enterprise, perusahaan ini telah bertanggung jawab untuk menciptakan grup music Firestruck Grup yang masih cukup dicintai oleh generasi tua orang Korea hingga hari ini juga Lalu pada tahun 1997 DSP telah memulai debut grup idol pertama mereka Yaitu Sechus Setahun berikutnya, DSP memulai debut girl group pertama mereka Finn KL Seperti yang diketahui oleh sebagian besar penggemar K-pop jadul Ataupun penggemar drama Answer Me 1997 Kedua grup ini menjadi sangat populer di kalangan pemuda Korea Membantu memulai seluruh tren idol yang segera berkembang Dan sebenarnya nih cinggu, grup-grup bentukan DSP Media itu dianggap sebagai pesaing Pesaing yang sangat kuat banget oleh grup-grup yang dibentuk oleh agensi lain Contoh nih, grup-grup yang dibentuk oleh agensi SM Entertainment Seperti HOT dan juga SES Jadi grup-grup tadi, grup-grup SM Sama grupnya DSP itu kayak bersaing ketat di industri music K-pop pada generasi pertama Nah cinggu dengan kesuksesan inilah gak heran Kalau DSP Media itu masuk ke dalam big 2 agensi terbesar di Korea pada saat itu Jadi ada 2 agensi terbesar di Korea sebenarnya Yaitu ada SM Entertainment dan juga DSP Setelah 2 agensi yang besar ini Barulah di generasi kedua JYP Entertainment masuk ke dalam jajaran big 3 agensi terbesar di Korea Begitu guys alurnya Dan cinggu pada akhirnya search case itu dibubarkan pada tahun 2000 Setelah 3 tahun berkarur Tapi pada akhirnya search case itu kembali debut Dan sekarang search case itu berada di bawah agensi YG Entertainment Sementara untuk PIN KL belum secara resmi dibubarkan Hingga hari ini promosi mereka juga berhenti pada tahun 2002 Hanya berkumpul kembali untuk merilis single digital pada tahun 2005 Nah antara tahun-tahun ini DSP hanya memulai debutnya satu grup Yaitu Klik B Sementara untuk music Klik B cukup baru dan juga segar pada saat itu Kesuksesan mereka cukup rendah dibandingkan dengan senior mereka Pada titik ini DSP mengalami periode dengan aktivitas minimal dan juga profit minimal Sebagian besar periode ini adalah hiatus Lalu baru pada tahun 2005 DSP mulai bangkit kembali melalui debut grup populer SS501 Grup dan member-membernya mengalami lonjakan popularitas yang sebanding dengan minat yang pertama kali ditunjukkan kepada senior mereka Dua tahun kemudian grup andalan DSP Kara memulai debutnya Dan terlepas dari reaksi hangat terhadap debut mereka Grup tersebut telah berkembang menjadi salah satu nama besar di industri music K-pop Sekitar waktu yang sama pada tahun 2008 DSP juga kemudian membuat debut grup baru Nama boy grupnya adalah H2-1 Namun menemui sedikit keberhasilan dan pada akhirnya mereka pun dibubarkan Dan dengan cepat diisi dengan kill grup baru pada tahun 2009 yaitu Rainbow Dan cinggung tepat ketika segalanya berpihak pada DSP media Atau pada saat itu DSP ini lagi ya lagi happy-happy banget lah gitu ya kan Karena grup-grupnya juga menuai kepopularitasan Namun pada akhirnya mereka itu terkena problem Problemnya disini adalah salah satu grup andalan mereka SS501 Memutuskan untuk meninggalkan agensi Dan pada saat itu Kara menjadi satu-satunya penghasilan utama dari DSP media Nah buat yang bertanya kan ada Rainbow Apakah Rainbow tidak menghasilkan? Sebenernya Rainbow juga menghasilkan guys Namun jika dibandingkan dengan Kara itu jauh Oke makanya Kara itu menjadi penghasilan utama dari agensi pada saat itu Dan juga sangat diandalkan banget Tapi cinggung hal-hal menjadi lebih buruk ketika member-member dari Kara itu menuntut DSP media Jadi mereka disini kayak mengajukan sebuah kesepakatan Kalau kesepakatan mereka itu tidak terjadi Maka Kara ini akan melepaskan diri atau membubarkan diri Dan pada akhirnya DSP ini menuruti apa yang diminta oleh member-member dari Kara Karena kalau tidak mereka pasti akan kehilangan Kara Dan kalau mereka sudah kehilangan Kara ini juga akan memberikan pukulan yang telak bagi mereka Karena mereka sebelumnya sudah ditinggalkan oleh SS501 Situasi DSP belum membaik meskipun telah melibatkan bagi grup lain yaitu Ajax dan grup Yurechi di Jepang Kara masih satu-satunya penghasil uang nyata bagi agensi Karena DSP masih tidak dapat memanfaatkan Rainbow meskipun mereka sudah aktif selama 3 tahun Dan sebenarnya ada kekurangan yang jelas dan juga mencolok dalam rute promosi DSP Dan cinggu kekurangan ini yang akan membuat agensi tidak akan kembali ke tingkat kesuksesan sebelumnya Terus kekurangan apa saja sih yang dimiliki oleh agensi sehingga mereka tidak dapat kembali seperti yang dulu Yang pertama adalah fokus mendadak agensi dalam menebutkan grup baru Ini juga kemungkinan merupakan hasil dari kesadaran perusahaan tentang betapa bergantungnya mereka pada satu tindakan Tindakan yang pasti tidak akan bertahan selamanya Perbuatan yang dimaksudkan tentu saja kepada Kara Dan gugata mereka membawa banyak inspirasi untuk diskusi Karena banyaknya sumber daya perusahaan yang digunakan untuk mendanai dan juga mempromosikan debut grup-grup ini Artis DSP lainnya dengan tindakan perhasil uang mereka menjadi pengecualian Sebagian besar tetap diabaikan Yang kedua adalah fokus DSP pada Jepang agak kontraproduktif Karena kesuksesan Kara yang belum pernah terjadi sebelumnya di Jepang DSP telah mengalihkan sebagian besar fokus mereka ke pasar tetangga Korea Rainbow dikirim ke pasar luar negeri Meskipun kurangnya pijakan di rumah Debut Korea dan juga Jepang dari Ajax secara bersamaan Dan debut Jepang priority bahkan mendahului debut Korea mereka Sementara DSP media memiliki masa lalu yang cukup bereputasi Status mereka saat ini tidak perlu dikhawatirkan Penurunan DSP kemungkinan besar dikenakan ketergantungan mereka pada kelompok tertentu Dan ketidakmampuan mereka untuk mengamankan umur panjang Terlebih, salah satu grup mereka yang baru saja dibubarkan juga meninggalkan kontroversi Hal itu juga berimbas pada kerugian agensi dan membuat DSP semakin terpuruk Terlepas siapa yang salah dan siapa yang benar dalam kasusnya April DSP dianggap gagal, mengelola artisnya dengan baik Dan juga pada awalnya DSP yang masuk ke dalam jajaran Big 2 Dan juga Big 3 agensi terbesar di Korea Itu sekarang mundur banget Dan pada akhirnya mereka itu dikabarkan sudah diakuisisi Oleh agensinya Mamamu yaitu RBW Jujurly agak miris melihat apa yang terjadi sama DSP media Tapi menurut aku ini memang kesalahan dari agensi Seandainya agensi itu tahu bagaimana cara mempertahankan grup mereka Ataupun cara mengelola artis mereka dengan baik Tentu agensi ini juga akan tetap menjadi pesaing yang besar di industri music K-pop Dan untuk yang merupakan saja ya Setelah DSP media tersingkir dari Big 3 agensi terbesar di Korea Pada akhirnya YG Entertainment menggantikan mereka DSP media itu menjadi yang terbesar sampai generasi kedua guys Oke, generasi kedua mereka juga masih berada di puncak Karena pada saat itu Kara juga lagi populer-populernya Tapi setelah Kara juga sudah bubar Makanya DSP ini makin kebawah-kebawah dan juga kebawah Hingga pada akhirnya diakuisisi Dan well, gimana pendapat kalian tentang agensi yang satu ini Langsung saja saya sampaikan di kolom komentar Dan cikgu sekarang kita akan masuk ke topik yang kedua Kita akan membahas tentang Starship Entertainment Jadi baru-baru ini penggemar merasa bahwa Oh, pelakuan dari Starship Entertainment Kalau kita bandingkan ke grup-grup lain dengan AIBE itu berbeda banget loh AIBE diberlakukan dengan baik Sedangkan yang lain, kok seperti ini ya Baru-baru ini, bagaimana Starship Entertainment Mempersiapkan ulang tahun artis asuhan mereka Telah menjadi topik hangat di kalangan netizen Perusahaan tersebut dituduh menunjukkan Perlakuan yang bias terhadap kel grup pendatang baru AIBE Dibandingkan dengan grup lain Siaran langsung ulang tahun Munyong, Eugene, dan juga Ray Semuanya didekorasi secara menyeluruh dan juga indah Berdasarkan konsep yang dipilih oleh para anggotanya sendiri Ruang di mana mereka melayakan ulang tahun mereka Juga berbeda dan sama-sama cantik Netizen kemudian membagikan screenshot Dari siaran ulang tahun grup senior AIBE Di bawah Starship Entertainment Mulai dari Monstaic, Cosmic Girls, ataupun Gravity Dan pada akhirnya netizen menyatakan ketidaksenangan mereka Dikanakan dekorasinya selalu sederhana Dan juga dibuat dengan buruk Yang merupakan kebalikan dari AIBE Oleh karena itulah, kehidupan ulang tahun anggota Gravity Punya konsep sederhana yang sama Yaitu menempelkan pesan ucapan selamat di dinding Anggota Cosmic Girls juga harus memakai topi ulang tahun yang sama setiap tahun Fans juga menyorakan kemarahan mereka atas fakta Bahwa Starship tidak pernah melakukan apapun Untuk ulang tahun anggota Monstaic Meskipun mereka telah menghasilkan uang paling banyak Untuk agensi tersebut Tercingguk, selain itu Netizen disini sudah membuat video perbandingan Antara pelakuan yang diberikan kepada AIBE Dan juga artis yang lain Dan coba kita lihat bagaimana perbandingannya bersama-sama Oke, ini videonya Dari dekorasinya ya Itu emang kayak simple sih Simple banget gitu loh Kalau AIBE kan penuh dengan hiasan seperti itu ya Oh Untuk penampilan panggung atau set panggung juga dibandingkan oleh netizen disini Alright Itu cuma simple ya guys Karena videonya juga singkat Pada dan juga jelas Dan well, gimana penampilan kalian setelah melihat videonya Langsung saja komen di kolom komentar Dan coba sekarang kita lihat bagaimana komentar-komentar dari netizen Mengenai hal yang satu ini It's not just about decoration Coba lihat di Starship Instagram From the announcement of gravity comeback Taeyong Chungmo birthday Konsep film Dan juga foto Oke, jadi dari komentar ini dapat kita simpulkan Bahwa ini tuh bukan hanya tentang dekorasi ya Tapi juga dari berbagai hal lain Coba lihat Instagram Starship katanya guys Dimana-mana Kalau ada idol cowok ultah Dekornya simple Palingan cuma kue sama hiasan dinding doang Ya sih ya Bener-bener-bener Gini daripada mempermasalahkan Mending kita bikin gravity lebih-bener lagi Lebih dikenal orang Bener sih Fokus comeback aja sih Harusnya Mana fansnya juga makin banyak berkurang Harusnya makin kompak Oh iya Fansnya makin banyak berkurang Badi kita tahu Fans dari sebuah grup itu makin banyak Ataupun makin berkurang itu dari mana sih Ray itu nyamain Eugene Wony Dikanakan Dari sponsor Waktu ultahnya Ntar kalau beda dikatakan lagi Dan tergantung staff setiap grup juga Ada hidenya Bener sih Karena menurut aku guys Setiap grup itu kan punya staff tersendiri ya Staff masing-masing Jadi biasanya mereka juga yang bertanggung jawab Atas hal tersebut Dan meskipun dalam hal tadi Mungkin Starship Entertainment ini Dianggap buruk gitu ya kan Karena memperlakukan Idol mereka Dengan agak berbeda gitu Kalian tahu gak sih Cinggu Starship Entertainment itu Menempati peringkat pertama loh Dalam hal Memperlakukan Staffnya dengan baik Bahkan menurut data Starship Entertainment itu Menerima peringkat 2,9 dari 5 Di Starship Gaji tahunan rata-ratanya adalah 27 juta korea won Atau sekitar 23.800 USD Selain itu Agensi ini juga Dikenal dengan artis-artisnya Yang punya lagu Dan dance yang bagus Mereka juga mengelola grup Atau artisnya dengan baik Sehingga jika dilihat Bahkan tidak banyak artisnya Yang terkena skandal Mereka juga dinilai Punya promosi yang sangat bagus Asrama yang bagus pula So Kesimpulannya adalah Meskipun mungkin ada Di beberapa bagian Starship ini dianggap Agak kurang baik gitu ya kan Tapi jika dilihat Dari bagian-bagian yang lain Starship Entertainment ini Sudah menjadi agensi yang bagus Dan well Gimana berapa kalian Tentang Starship Entertainment Langsung aja komen di kolom komentar Dan tolong dicatat Starship Entertainment Yang menempati peringkat pertama Itu bahkan bersaing Dengan agensi-agensi besar lainnya Termasuk Agensi Big 3 Di Korea sana Mereka bahkan menempati Peringkat nomor 1 Nah cinggu sekian aja Untuk hari ini See you next time Di video berikutnya I'm Yusulki Mamit Aku mohon maaf sekali lagi Kalau ada kesalahan Back dalam ucapaan Sikap Tinggalkanlah sebagainya I'm sorry Dan mungkin ada kesalahan Informasi Jangan suka-suka Untuk koreksi aku Dengan cara komen di bawah See you next time Di video berikutnya Thanks for watching Annyeong Kamsahamnida Goodbye